Nah kita semuanya tahu bahwasannya perdagangan adalah suatu hal yang sangat diperhatikan dalam Al-Quran Allah menggambarkan hal-hal yang positif itu biasanya dengan perdagangan Tijaruh Bahkan di dalam surah as-sabdi tersebut kan Al-adulukum ala tijaruh din tunjikum min adal bin alim Apakah kamu mau saya tunjukkan kepada perdagangan yang dapat menyelamatkan dari siksa yang sangat mas Begitu juga perkembangan Islam tidak dapat dilepaskan dari musuh perdagangan Dimana para sahabat yang awal-awal masuk ke dalam Islam adalah semuanya perdagangan Nah Usman bin Affan perdagangan Umar bin Khotob perdagangan Abu Bakar perdagangan dan seterusnya Nah akhirnya Islam berkembang di Yasrib di Madinah Mereka rata-rata petani Nah mereka berhadapan dengan orang Yahudi Yang orang-orang Yahudi ini berdagang Sehingga antara kekuatan petani dengan kekuatan berdagang Ini mesti menang Kekuatan berdagang Maka Allah menghijrahkan Rasulullah SAW Bersama para sahabat yang berdagang tadi Untuk menghadapi musuh-musuh Islam dari orang Yahudi Nah karena selama ini tidak dihadapi dengan berdagang juga Mesti Islam akan kalah terus Nah betul Begitu orang-orang dari Mekah itu hijrah ke Madinah Nah orang-orang Yahudi mendapatkan perlawanan saingan Nah orang Yahudi berdagang ulung Orang Islam berdagang ulung Hanya orang Islam punya plus-plusnya apa? Mereka berdagang punya akidah Nah bagaimana mereka berdagang untuk menolong agama Allah Sementara orang Yahudi justru mereka berdagang untuk menghancurkan agama Allah Nah itulah orang-orang melawan Akhirnya Alhamdulillah Orang-orang yang datang dari Mekah ke Madinah Didoakan